Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas Di video kali ini kita akan belajar file handling atau penanganan file menggunakan Python Dimana nanti kita akan menangani file eksternal untuk menyimpan informasi Nanti saya akan jelaskan seluruh teknik yang disediakan oleh Python Dengan nanti dengan file yang sederhana Nah teman-teman bisa buka dulu Google Collabs nya pada video kali ini saya gunakan Google Collabs Siapa tahu teman-teman nanti kebingungan kalau saya demokan dengan Jupyter Notebook yang lokal Lalu kemudian teman-teman belajar di Google Collabs nanti agak sedikit berbeda ya untuk posisi filenya masalahnya Nanti agak lainah Jadi kita sama-sama sekarang menggunakan Google Collabs Jadi teman-teman buka Google Drive nya lalu buka Google Collabs Di sini saya kasih nama file handling ya di bagian atas di sini Oke Nah pertama kita akan belajar dulu di sini adalah membuka dan sekaligus ya membuat file Jadi kita akan Ops sorry Ops sorry open setelah itu tentukan nama file Nama ini ada keterangannya ya ada nama nama filenya mau apa misalnya disini saya mau tulis namanya file saya dot txt gitu ya Lalu berikutnya kita tentukan mode bagaimana file ini di kelola Nah nanti kita akan bahas beberapa mode mode yang harus di apa namanya kita gunakan disini Nah singkatnya untuk untuk awalan ini kita gunakan mode disini right ya W list gitu ya Nah dengan mode ini maka si file ini nanti kalau dia tidak ada ya maka akan dibuat file yang baru ya gitu Jadi akan dibuat file yang baru nah nanti kalau ada file yang ini maka nanti file-nya akan akan ke-replace ya Jadi kalau file ini sudah ada nanti akan ke-replace ini modenya seperti ini nanti saya akan jelaskan beberapa mode Apa namanya penanganan file-nya di selanjutnya ya sementara kita pakai ini dulu saja Ya setelah seperti ini setelah kita buat file objeknya seperti ini jadi f ini adalah objek dari file yang mau kita operasikan Lalu open sintaknya lalu plus w seperti ini nanti kalau kita running Kita running Bentar disini harusnya ada file barunya oke nah disini ada ya file saya.txt Jadi file dia langsung nge-create file baru sesuai dengan nama yang ada disini Ini tapi kalau kita buka isinya dia masih kosong jadi belum ada isinya ya seperti itu Nah sekarang langkah selanjutnya kita akan coba mengisi ya mengisi dari file ini kita buat penjelasan dulu disini Mengisi file Lalu kita buat codingnya disini cara mengisi filenya kita menggunakan iterasi misalnya menggunakan for Disini for e misalkan ya in rank berapa ya saya mau isi sebanyak 15 lalu kemudian dalam iterasi ini fi.write Saya panggil fungsi write disini saya mau isikan sesuatu ya saya mau isikan sesuatu misalkan disini adalah file saya Ridwan Ilyas gitu ya Kalau saya Ridwan Ilyas seperti ini Oke sekarang kita coba running Nah ini udah selesai diri ini kita coba buka file-nya Bentar ini kita refresh dulu Oke kita coba running lagi dari Apa namanya yang bagian atasnya kita running lagi Buka file-nya Lalu kita running bagian mengisi file-nya Setelah itu kita coba buka file-nya Nah disini Oh iya ini ini yang sebelumnya Bentar Oke Jadi Barusan Saya delete dulu ini file saya nya yang ada disini Ya yang tadi disini klik kanan delete aja Lalu Runtime Saya restart Ini karena online jadi dia Butuh sinkronisasi dulu Nah sekarang Kita running lagi dari bagian atas Dengan bagian bawahnya sekaligus Disini kita running Bagian Nge-create file-nya Disini file-nya belum ada Kemudian kita repress Nah disini file-nya udah ada Create Dan file-nya masih kosong Lalu kita running yang ini Yang bagian mengisi file-nya Lalu kita coba buka Ini tapi perlu waktu ya Tunggu beberapa saat Kalau enggak teman-teman repress beberapa kali Dan nanti ini harus Apa namanya sinkronisasi dulu Coba kita repress lagi beberapa kali Oke jika Nanti setelah di fresh beberapa kali ini belum ada Berarti kita harus meng-close Meng-close Proses membuka file-nya Jadi ini kita buat code baru Code baru disini Fi.close Jadi kita tutup si File-nya ini Jadi sudah tidak bisa kita operasikan lagi Untuk kita isi Nah setelah itu kita coba buka Ini isi file-nya Nah nanti akan ada seperti ini Ya file saya Triduan Ilyas terus Dan seterusnya ini Seperti ini Ini kenapa seperti ini Karena disini saya hanya menambahkan File Satu kalimat Nanti berikutnya berarti setelah ini Nah kalau kita mau Garis baru Newline Maka disini kita pakai Namanya Sintak khusus Di sini kita ketik Slash R Jadi slash R itu Untuk menyatakan bahwa Akhir dari ujung line yang ini Nanti kita coba Coba kita running lagi Yang ini kita running Lalu kemudian yang ini kita running lagi Yang close-nya kita running lagi Oke Lalu ini kita repress dulu Bagian file datanya Lalu kita buka Nah nanti akan ada file seperti ini Isi file-nya akan jadi seperti ini ya File saya Ridwan Ilyas Jadi yang tadi yang awal yang lurusnya Karena disini mode-nya W Maka yang tadi akan Hilang gitu ya Hilang disini sampai line 15 Jadi dari baris pertama ini Nomor yang ada di ujung sini nih Ups Saya zoom ya Ini ujung yang ada sini Ini nggak ada Nggak ada di isi file-nya kan Nggak ada nggak Nggak kita tulis number ya Number ya Ini number yang ada di Apa namanya kalau kita buka aplikasi Text itu kan ada number-nya ya Nah itu proses bagaimana kita membuka Mengisi lalu kita menutupnya ya Ini menutup Dari File-nya jadi ini 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 Menutup Penggunaan File Oke Nah gitu ya Ini basic-nya Nah sekarang kita lanjut Oke sekarang kita lanjut Yang selanjutnya Yang selanjutnya lagi Kita akan mencoba Meng-append Meng-append itu artinya dari File yang sudah ada Lalu kita tambahkan isinya Jadi kita kasih keterangan dulu disini Menambah Isi file Tadi kan Isi file-nya seperti ini ya File seri 2 File seri 2 Nah sekarang kita mau buka file ini Lalu kemudian kita isi Nah caranya Disini kita harus open lagi Ini Code aja Disini kita kasih Fi lagi boleh Fa lagi boleh Disini jadi Fa gitu ya Sama dengan Open Open Lalu kita sebutin nama file-nya seperti tadi Ini copas aja Takutnya nanti beda Salah Lalu disini Mode-nya Bukan W tapi A A plus gini Mode-nya A Seperti ini Lalu Setelah itu kita coba isi Ini saya copas aja yang ini Saya mau coba tambahkan isinya Disini Ini Kan tadi file seri 2 Ilyas Slash R Dari disini Ini Tulis baru aja lah Baru seperti ini Jangan banyak-banyak Ini kita tambahin 5 aja Jadi disini saya Muka Disini saya isi Lalu disini saya tutup langsung disini ya Fa.s Is Close Yang ini bukan fi Ini Tapi fa Oke Is Fa Jadi pertama saya buka Tapi dengan mode A plus seperti ini Append Menambahkan Lalu kemudian saya isi lalu saya close Ini kita coba running Setelah kita running Kita buka file-nya Nah di bagian bawah Lihat disini ada Ini coba Saya naikin Nah ini kan yang tadi di awal kita isi file saya Ridwan Ilyas Lalu disini baru Baru ini yang ini Yang kita tambahkan dengan mode A Ini kalau modenya W Nanti isi yang lama itu akan terhapus Ya isi yang lama nanti akan Apa namanya Terhapus gitu Itu untuk mengisi file yang sudah ada isinya sebelumnya Nah sekarang kita akan coba bagaimana caranya kita membaca isi yang ada di dalam file yang sudah kita buat Nah untuk itu kita coba buat teks baru disini ini tulisnya membaca isi file gitu ya Membaca isi file lalu kemudian kita buat kodenya lagi yang baru disini saya pakai tadi FA FE FO lah gitu ya FO terus open Disini nama file yang tadi yang mau kita open Ini file saya .txt Lalu disini modenya bukan lagi mode A ataupun mode W Tapi kita menggunakan mode R atau mode read gitu ya Mode membaca aja gitu ya Jadi modenya hanya Hanya mode membaca Setelah itu Disini Kita buat variable untuk menampung isi Dari file ini misalkan Isi namanya isi sama dengan FO.readliners Ya maksudnya Readliners itu dibaca per baris Ya nanti gimana cara menampilkan isinya Disini kita menggunakan for lagi For kita tampung dalam variable i Misalkan i In Nah innya disini in isi gini Gitu In isi titik 2 Disini kita print i Nah gini Jadi pertama kita buka dengan mode Mode nya mode R Mode read Lalu disini Si FO ini kita Panggil fungsi readliners Artinya membaca ini Per baris Dimasukkan ke dalam isi Isi ini tentu nanti Jadi object list Atau array ya Kemarin kita sudah bahas Di video video sebelum ini Tentang array Array list di python Lalu disini kita Apa namanya Tampilkan di layar Print i gitu ya Nah kita coba running Nah nanti Jadi dia akan Menuliskan isinya disini Gitu Jadi dia akan Ini yang lama kan I File saya File saya File saya File saya Dan seterusnya Dia langsung kemudian file yang tadi Nah disini Misalkan kita mau pakai number Ini Enum Merat Lalu disini kita pakai Index IDX Koma I Ini itu untuk isi Kita tulis IDX Koma I Oke Oke ini Enum Merat Seperti ini ya Jadi Kita menggunakan fungsi Enumerat Disini kan sudah saya jelaskan Di beberapa Video sebelumnya Lalu si Bagian value nya Akan diterima oleh I Ini Value Lalu Index nya Diterima oleh IDX Coba running Nah jadi Kelihatan disini Index yang ke 0 File saya Ridwan Ilyas Index yang pertama File saya Ridwan Ilyas lagi Dan seterusnya Jangan lupa disini F O nya kita close Dari memory Nah itu Ini Bagaimana Cara kita Untuk Apa namanya Meng Handle file Yang ada Di Python ya File nya masih sederhana Hanya menambahkan teks Pertama kita buka Meng create file baru Lalu kita isi Lalu kemudian disini Kita tambahkan File sebelumnya Lalu disini Kita baca isi file nya Itu teman-teman Nah Itu aja untuk Video kali ini Nanti kita akan Ketemu lagi di video-video Selanjutnya Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tepuk 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 Tepuk